Nabi yang bisa membahas itu antara kita dan Yahudi Anda enggak enggak ikut campur itu seharusnya betul banget aneh Yahya masalahnya ada nabi dari Yunani ya Iya betul ke-12 rasul semuanya itu nabi amin ke-12 rasul semuanya Yahudi Yahya juga orang Yahudi iya maksudnya apa hubungannya gitu dulu Iya sebuah saya enggak menanyakan hubungannya saya hanya bertanya ah misalnya setanya anda tolong sebutkan isi dari eh apa Pancasila lima dasar kan anda langsung langsung dengan dalam waktu 10 detik anda langsung memberikan saya jawabannya 12345 nah saya mau tanya tulah apa saja kah yang dijatuhkan pada Mesir kan sudah ada di dalam Taurat enggak saya tanya dari Al-Qur'an semuanya surah apa gimana Hai laku tanya saya anda kan yang pembawa Anda membawa narasi Hai apanya yang anda kemudian ingin pertanyakan Anda tahu boleh tahu boleh enggak sebutin boleh sebutin apanya tuh apanya ya tulah-tulah yang dijatuhkan di Mesir itu iya nanti kalau saya sebutkan nanti anda tabrakan dengan Bible hai 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 ya kita pandakan kitab anda kan kita pandakan kitab yang sempurna jadi boleh dong kalau saya apa kalau anda cek ini dengan Alkitab untuk membuktikan kesempurnaan kitab anda dibandingkan kitab Alkitab Oh kenapa harus lari ketulah kenapa enggak yang lain Hai ya kalau saya bahas yang lain kenapa kenapa yang lain kenapa enggak tulah nah kalau di dalam Taurat apa saja tulahnya enggak saya nggak bicara tentang Taurat saya bicara tentang Al-Qur'an Anda kalau di di dalam Taurat tulahnya itu itu apa aja Hai Anda sudah tahu iya apa tuh ya Pak dari Al-Qur'an dululah masa dari saya kan saya menanya ya dalam Al-Qur'an itu jelas pertama nyentopan kemudian belalang kemudian Hai darah kemudian Hai kutuh itu yang diterangkan dalam Al-Qur'an terus masalahnya Hai nah kok kayaknya ada yang kurang dibandingkan kitab-kitab yang sebelumnya yang original original coba dimana buktikan coba Oh iya deh kitab di kitab Taurat Iya mana buktikan Tauratnya di mana yang anda maksud Taurat itu yang mana ya itu kitab orang Yahudi itu itu yang mana boleh saya sebut Anda maksudnya anda mau saya sebutkan Oh iya itulah tulahnya tulahnya betul ya ini versi ini versi original ya ianya satu air berubah menjadi air berubah itu bukan original itu terjemahan itu terjemahan dua mesir dipenuhi kata yaitu terjemahan mesir dipenuhi penyamuk itu terjemahan eh mesir dipenuhi alat pikat lima penyakit sampel pada teman original Aduh ini orang mana originalnya mana Hai tadi original ini biarkan saya selesaikan dulu enggak bisa kamu sudah menipu soalnya katanya original kau kasih terjemahan pula mana originalnya Hai lain kan anda kan apa mengimani Taurat juga wabung anda disuruhnya maka Hai Taurat yang kami imani itu bukan itu Hai ya udahlah di Alkitab ini di akhir-akhir dari Alkitab Alkitab lagi dari biblos biblos dengan Alkitab Aqibul Alkitab itu nama lain Alquran Hai dan ya kok gitu ya kisah nih enam penyakit barah bisu tujuh jaman originalnya kegelapan mesir membuat halang habis gitu nanti kita terjemahan itu anda tabrakkan ke Alquran kenapa nggak sama dia kenapa anda mengurangi dari kitab sebelumnya terus anda mengklaim anda yang melengkapi kitab-kitab dari yang sebelumnya sudah kubilangkan kesempurnaan Alquran itu tidak tidak dipandang dari aspek itu berapa kali harus anda di ajarin ya anda kan merubah-rubah definisi merubah-rubah arti sebuah kata hanya untuk anda mengatakan merubah itu poin yang anda jadikan sandaran untuk menilai itu apa hanya mana cuma datanya dalilnya dalil apa itu tadi sebaru kaca Adi itu semuanya turut di Alkitab tadi juga Iya di Alquran hanya omong doang kau kau hanya omong doang ya jadi saya harus menggunakan bahasa apa kalau tidak ngomong dalilnya menyebutkan bodoh dari kenapa kitab yang kitab yang Alquran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini saya sudah baca original teksnya maka kami kirimkan kepada mereka topan lalang butuh sekarang coba kau bacakan Tauratnya mana coba Tauratnya kau bacakan saya saya ingin dengar silahkan dalil original teks kitabku sudah kubacakan nah sekarang kau bacakan Taurat aslinya dari Nabi Musa silahkan nah itu tadi udah dibilang semua itu bahasa Indonesia itu itu kitab Karangan Lai lah anda tadi pakai bahasa apa waktu ngomong ke kita itu Alquran itu Alquran saya saya sudah bacakan terkait dengan apa yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam iya anda baru bilang lima lima apa lima tulah ya Alquran tidak mengatakan sembilan terus kenapa bisa berkurang kenapa bisa berkurang dari kenapa saya harus mengikuti kemohon kitabmu kitab yang kau ambil dari orang Yahudi ya itu kan mencurigakan itu mencurigakan namanya kalau original teks aja kau curiga apalagi saya yang hanya terjemahan apa buktinya kalau di kitabmu itu tidak ada tambahan ada original teksnya ada ada kitabnya Nabi Musa yang menuliskan persis seperti terjemahanmu itu ada tunjukkan saya mana 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 maksudnya mana ini semua tertulis di Alkitab ya mana minimal saya punya original teksnya Alquranmu juga tidak original yang penting saya sudah membacakan Alquran ayo bisa dibuktikan enggak ya kenapa kamu sendiri ya original teks kitab Nabi Musa mana yang mengatakan 10 mana Alquranmu bisa dibuktikan enggak Alquran saya sudah 1400 terbukti halusinasi 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 apa buktinya Islam Indonesia mayoritas penjajah diusir orang Kristen tidak bisa bergerak bertambah malah berkurang ayo maksudnya Paulus pernah bertemu Yesus enggak mana buktinya Yesus pernah bertemu dengan Paulus ayo mana buktinya dimana Yesus pernah bertemu dengan pendiri agamamu ayo kamu yang berhalusinasi Yesus manusia Paulus juga manusia tapi tidak pernah bertemu ayo dimana dong dimana pernah Paulus bertemu dengan Yesus ayo 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 makan nasi orang tanya malah dia curhat saya tanya dimana Paulus bertemu Yesus ayo buktikan masa Muhammad diikuti pencina suka perang suka buat kekerasan itu yang diikutin iya 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 Kalau Nabi Muhammad anda sebut seperti itu Itu fitnah dan kami tidak menyembah beliau Ya kamu menyembah Lucifer Kek mana itu? Kehinaan apa lagi yang ada di atasnya? Saya dengan Nabi ku Tidak mengimani apa yang kau fitnahkan Dan tidak ada bukti terhadap fitnahanmu ini Tapi di kitabmu Ada setan mengaku Yesus kau sembah Akulah Lucifer, bintang timur, tunas daud Itu yang kau sembah Tidak malu Ayo, kenapa kau menyembah Lucifer? Ayo, kenapa kau menyembah setan? Ayo, kau menghina Rasulullah Habis itu kau menyembah setan Mana buktinya kau menyembah setan? Akulah Yesus Tunas daud Bintang timur Itu buktinya kau menyembah setan Ayo, kenapa kau tidak berani membuktikan Bahwa yang kau sembah itu setan? Ayo Saya buktikan bahwa kau menyembah setan Wahyu 22 nomor 16 Buktikan tuduhanmu Nabi Muhammad itu adalah pesina Mana dalilnya? Mana dalilnya Nabi Muhammad itu pesina? Mana dalilnya? Ada? Tak ada Mana dalilnya bahwa kau menyembah setan? Wahyu 22 nomor 16 Saya buktikan Kasih bukti Mana buktimu? Nabi Muhammad bersina mana? Kasih bukti Berarti kamu Berbicara Karena kebencian saja Karena kau benci kepada Islam Karena hanya setan yang benci Islam itu Hanya setan yang membenci ajaran Islam Hanya setan Yesus mengajarkan Islam Yohanes 14 nomor 27 Hayu Hayu Gimana? Hayu Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen Menyembah Menyembah Lucifer Menyembah Bintang Timur Yesus tidak pernah ajarkan itu Tapi ada Iblis Datang Mengaku Akulah Yesus Yesus mengatakan Waspandalah Kepada Yesus palsu Nah ada Iblis Datang mengaku Yesus Akulah Yesus Anak Daud Bintang Timur Apa buktinya saya benci Kristen? Apa buktinya Saya tidak pernah menghina Yesus Saya tidak pernah kemudian Mengusir Kristen Saya tidak pernah menjajah Kristen Justru yang menjajah Islam itu adalah Kristen Menjajah secara fisik Menjala secara akidah Islam tidak memiliki kitab Yang kekristenan-kristenan Tapi Kristen punya kitab dari Yunani Yang keislam-islaman Sampulnya disebut Alkitab Tuhan yang mereka sebut dengan sebutan Allah Orang yang mengajarkan agamanya mereka sebut Rasul Apa itu? Keislam-islaman kitab kau itu Kau serang akidah Islam Dengan bertopengkan istilah Islam Ayo Apa? Kalian yang dari dulu buat keributan Kalian yang dari dulu Yang membuat keributan itu Oh Teng Agama penjajah Di mana-mana Yang membuat onar di atas muka bumi Itu keristeng Peran dunia pertama Peran dunia kedua Perang salib Itu karisteng Penyembaki CKI jangan lupa PKI nenek moyang dia itu PKI juga nenek moyangmu itu Pembuat onar di atas muka bumi ini Bahkan saking onarnya Tuhannya pun mereka bunuh Satu-satunya agama yang Tuhannya dibunuh Itu cuma agama karisteng Tuhan pun dibunuh Jadi jangankan manusia Tuhan saja mereka bunuh Itulah agama setan Agama setan Hanya setan yang mengajarkan Minum darah Makan daging Hanya agama setan Hanya agama setan Yang melarang orang bersunat Itu hanya agama setan Karena setan tidak bersunat Oten tidak bersunat Oten dan setan sama-sama Paham Paham kau Bentar lagi kau udah mati Kau mati Yesus aja mati kok Tuhanmu Kau ada-ada aja kau Setruk Besok besok Setruk Mati Setruk 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 Kau itu yang kena Setruk Para kau Agama kau itu Masuk ke Indonesia ini Melalui penjajahan Ngerti kau Dengar Dengar ucapanku besok Lalu 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 Berkembang di Indonesia Berkembang apa Berkembang dia Berkembang dia Saking maumu Berkembang dia Itu Sesama jenis pun Kalian nikahkan Supaya Mengharap dari laki-laki Bisa hamil Ngerti Ngerti kau Berkembang 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 apanya Perutnya berkembang Carita Campur kentut Kau kalau ngomong Sekali lagi Agamamu itu adalah Agama warisan penjajah Ngerti Agamamu Mewariskan Penjajah Mewariskan gereja Penjajah Mewariskan bibel Gereja Dan apalagi yang diwariskan oleh Belanda Apa Tabiat merampas Suka merampas Itu Tabiat penjajah itu begitu Ngerti Tabiat penjajah itu begitu Nah ini sama yang seperti kau lakukan Kau nuduh Takut Takut sama siapa Takut sama Tuhan Yesus Amin Lucu Lucunya lagi Banyak rumah Lucunya lagi Mereka itu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tidak punya silsira Banyak kelion itu terbagi Babi Monyet Asuh Biawa Tikus Tikus Ular Itu makananmu itu Agamamu tuh Makanannya Menjijikan Tengerti gak kau Andaikan bisa kita berpapasan Di jalanan kami Tutup hidung Kenapa Karena hawa badanmu itu Hawa Seperti hawa Tuhan Yesus Tengerti Ada Islam Radikal Mana Islam Radikalnya Mana Saya Saya Islam Radikal Kebegitu kau datang Masuk ke sini Kau menghina Nabi ku Kau bilang Saya yang Radikal Itu Hah Kau masuk menghina Nabi ku Memfitan Nabi ku Saya minta dalilnya Gak bisa kau tunjukkan Kau katakan Saya Radikal gitu Buktinya kalian gak kompak Ide Lama langkuk Kau ketahuan Si LGBT Anu lagi Bc Lagi ini Bang Ide Kapan kamu Nikah sama si Johan di gereja Kami nikahkan Anak kami Martin Dan Marcus Semoga Menjadi Bahagia Keturunannya Semoga Anak-anaknya Menjadi Anak yang Solid Dan soleha Agama Setan Ini Sama Lagi-lagi Sama Lagi-lagi Dikahkan Ada Perempuan Dikahkan Sama Anjing Di gereja Aduh Parah Binatang Lebih Ngerik Lagi Itu kan Mereka Bilang Radikal Ya kan Itu ada Manusia Mati Ya Dibunuh Soalnya Mereka Terus Matinya Terkutuk Dimasukkan Kedalam Gua Diletakkan Di dalam Batu Di atas Keluar-keluar Terjadi Tuhan Itu Dih Maka Berapa Nanti Ntar Eh Apa Ini Apa Ini Ide Lalainya Tante Ini Yang Tante Disini Yang Mana Yang Kiri Apa Yang Kanan Eh Ini Yang Tante Yang Kiri Apa Yang Kanan Eh Yang Berjenggot Itu Kayaknya Bagi Agama Muslim Eh Yang Tante Ini Yang Mana Yang Tante Disini Yang Mana Eh Eh Terus Lahir Anaknya Yang Mana Dia Panggil Ibu Misalnya Mereka Ambil Anak Angkat Nah Anak Ini Manggil Apa Ibu Bapak Bapak Ibu Bunda Itu Bunda Itu Bundanya Yang Berjenggot Itu Oh Yang Berjenggot Ini Yang Tidak Berjenggot Ini Ayah Beneram Ikutan Iya Awi Kasih Naman Rasai Penetanya Yang Mana Awi Kasih Naman Laju Merah Oh Saya Nikahkan Martin Bersama Dengan Mempelainya Markus Dengan Maskawin Satu ikat Kangkung Kangkung Tumis Baru Baru Tadi Malam Kutahu Guru Bahwa Itu Mereka Tumbang Burit Burit Pantat Astag Rulaji Ini Dia Masalahnya Si Si Popay 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 Gue Pakai Pantat Kan Ada Yang Bagus Astag Lagi Jadi Mereka Stress Karena Tidak Bisa Mayoritas Akibat Mereka Tidak Bisa Mayoritas Mereka Nikahnya Keluar Energi Maunya Mereka Mayoritas Supaya Dilegalkan Ini Nenekmu Kipir Ini Negara Bekas Jajahanmu Habis itu Kau mau Jajah lagi Dengan Gaya-gayamu Kayak gitu Baca Berita Itu Kristen Berapa Persen Ininya Apanya Tahun Ada Kenaikan Oh Pertahun Ada Kenaikan Ya 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 Terus Terus Kalau Dia Mayoritas Kalau Dia Sudah Mayoritas Di Indonesia Ini Apa Yang Terjadi Eh Kalau Sudah Mayoritas Kalian Apa Yang Terjadi Kata Pendeta Mel Atto Kalau Kristen Itu Mayoritas Kebecatan Moral Semakin Meningkat Itu Kata Pendeta Itu Pendeta Mel Atto Duh Kini Mayoritas Di Indonesia Habis Tikus Di Negara Ini Habis Enggak Lagi Kita Ketemukan Tikus Habis Habis Tikus Habis Monyet Habis Babi Habis Asuh Habis Kucing Habis Habis Semua Kalau Kalian Mayoritas Bapai Turut Berdukacita Salif Diturunkan Lagi Dibelik Lagi Gerejaman Besari Hose Kamu Perempuan Nanti Kamu Dima Salif Salif Diturunkan Lagi Dibelik Lagi Gerejaman Itu Salif Kodong Untuk Dijadikan Kodong Oh Mama Eh Gerejanya Dibelik Lagi Oh Lala Sakitnya Hatinya Pobay Mereka Bilang Berkembang Berkembang Karena Sekarang Pastor Sama Pendeta Juga Udah Mulai Berpikir Untuk Berkembang Min Min Masa Oh Keluyuran Pertanyaan 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 Kita Lihat Mereka Berkembang Berkembang Min Mokiter Ini Gara-gara Kayak Begini Itu Teng 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 Mantap ером Emosi Dia Itu Kenyataan Tentu gold Ini Kira-kira Tuhan Yang Mana Kira-kira Tuhan Yang Mana Kira Yang Mana Tuhan kira-kira mana ya Tuhan bunyi yang mana ini iya ini yang mana ya Tuhan bunyi Aduh parah-parah-parah Aduh 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 atau yang ini atau yang ini iya iya atau yang gini atau yang ini hahaha Astagfirullah aduh kenapa begini kali ini dari buahnya kok bisa mencari dia itu buah-buahnya itu pengajaran Lucifer yang adalah bintang timur cuma yang bernama Yesus dia mengaku bernama Yesus yang adalah bintang timur ini apa ini ya Coba saya kok penasaran ini ini Yesus bukan dulu dibesarin wabara jangan dibesarin hahaha kenapa kayak begitu kira-kira yang bikin ini siapa hehehe yang bikin yang kayak gitu-gitu siapa entah nggak tahu deh yang jelas ya solat Jumat enggak yang jelas enggak sunat yang jelas pemakan babi sih aduh aduh ya Allah ya Robby bisa kayak gitu eh habis gitu istilah-istilah Islam diambil supaya dianggap sebagai agama benar istilah Islam diambilnya supaya dianggap agamanya juga agama benar makanya keislam-islaman diambil parah kali lagama Lucifer ini Hai yang mau foto-foto Bang apa desu gitar di ada di keranjang kuning nanda kubat hahaha ini anak-anak alihnya hahaha jadikan nanteng-nanteng kalau nginat hehehe hehehe aduh-aduh udah ngeri 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 aduh ya Allah Hai udah jelas kesesatannya ya Nari mimimi peri orang televisi aja pacaran sama laki-laki bodoh tapi itu aja kamu nggak bisa ini yaitu ini pri itu bukan saya lah kamu kenapa udah kenapa suarimu semakin kemayu yang baik tolong Hai suaranya semakin kemayu kamu kamu apakan dia kamu sudah hai kah eh tobat mau nanya kamu sudah air atau belum mimpi peri lo bukan Hai gurun datacidi hahaha kamu hanya bilang orang pedi depan matang sendiri agama lah kamu ngomong bicara tentang engkau bicara tentang mimpi peri sementara kamu sendiri apa itu kalian bikin-bikin sendiri ya Allah ya Karim teganya kalian parah-parah-parah jangan dibesarkan ya jangan dibesarkan ya jangan dibesarkan tolong-tolong jangan dibesarkan ya ya jangan ya jangan jangan mencari pelan-pelan pelan-pelan pelanah pelan-pelan pesaiknya kakinya kakinya Nah Hahaha 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 haha// Ada patung berkaki lain gerai oke gak believe mengirsa kayak gitu hahaha hahaha aduh gimana ini Bang Aduh bagaimana ini kok ada patung kakinya satu harusnya kan kakinya dua kenapa jadi satu kakinya itu akhirnya kayak toge pula tuh boleh lihat sekali lagi netizen pada penasaran ini bisa lihat batunya ini berbuka lagi eh teman-teman penasaran ya udah dari atas ya di atas tangannya ini tangan ya kan iya leher ini ada tali kolor tali kolor juga ada tali kolor dada ada dada tali kolor Anda lihat lihat tumitnya dong tumitnya tumitnya berurat cacat ini gambar kok ada tumit modelnya cacat tumitnya Hai itu siap tadi itu padu yong ikan duyung tanpa sirip hahaha 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 saya jadi kesel banget ada jauh toplab bro berkoppel masih ada nggak mau lihat tumitnya ayo teman ada yang mau lihat tumitnya enggak kalau Bunda blokit jelas mau yang lain yang dibawa mau enggak enggak abang-abang yang mau aku pula dibawa-bawa ini yang dibawa itu masih 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 katanya masih ini aja lihat hanya perawatan ini perawatan enggak usah tadi tulis bahayanya tadi ini perawatan teman-teman masih mencari tumitnya dan mata kakinya Bunda penasaran nanti bilang cacet kikoron Tuhannya orang eh kenapa ini perawat-perawat wah oh perawat pakai king care wadih gosok kalau ini melar nih ini nih ini jangkurnya melar nih Oh jangkurnya melar hahaha Oh dibersihkan ini air apa nih kuning-kuning tepai tanggung saranku pai turun aja lah kopalik saranku turun ini api loncat kopai-pai bersihkan di saranku bagian ketik juga gini Oh di gosok-gosok gitu ya minyak apa itu minyak kelapa atau apa kuning-kuning kaya air 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 anu loncat pai air apa namanya toner toner design kupikir kencingnya Pak bombom yang bikin jangan buat patung itu kan dari kitabnya Yahudi mereka ini kan bukan tapi kalau kalau itu manusia kalau itu Tuhannya otet hidup mauku bikin kayak gitu tapi aku dinikahkan dulu mantap hal-hal tapi pertanyaannya apakah kapan Yesus itu kapan itu rupai kapan turun biar aku nanti urapin dia kayak gitu Nah gimana teman-teman masih mau cari tumitnya hahaha 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 itu tadi yang jangkurnya melar tuh bagus banget itu jangkurnya tadi ya melar ya rancu meniko turun pahaya tumitnya sama mata kakinya penasaran kita itu juga ada bilang mau mau rata-rata mau aneh bener ya Bang Jumai yang mau nengok lagi cuman dia pakai alasan netizen kamu ngapain aku juga punya kali ini yang dibawah ini hehehe ya kita gitu kemauan abang jenis ini Mbak Jodoro 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 campurine Mbak habis yang Melih ini beroritar Eiggling ke kerempuan a Kenapa jadi kayak begini agamamu a Hai kenapa agamamu begitu kali ini untuk yang paham aja coba dibesarin coba dibesarin ini untuk yang paham aja apa yang dipegang dia menuhankan manusia dia menuhankan manusia ginilah akibatnya jangan menuhankan anak-anak dia mau sikat gigi bukan apa itu apa yang dipegang terus-maiq mau nyanyikan dong kan yang bikin apa itu ada kondom dibawa kondom-kondom astagfirullah lajur bukan kenapanya orang-orang ini kenapa orang-orang ini bikin gambar-gambar aladu iya Durek aku ini ini apa ini ini apa ini sikat gigi odol pada odol vibrator itu namanya vibrator itu tuh aduh misalnya Oh buat apa sang alat-alat burung astagfirullah belilah aku nanti hahaha kurang ajar dia orang ini hehehehehe lari dia kabur dia kan makanya jangan aku beli kabur yang baik-baik kita layani baik-baik kau hujat habis kau kita kekurangan data kita Hai baik-baik diskusi kayak gitu mampuslah kau aku bikin ya untuk Kristen Kristen yang baik ya ini ini ya Maaf ya kalau ada ikut tersinggung ini gara-gara kawanmu sendiri tapi tapi kebayang sampai tidur orang itu Pak dek-pandang Hai mimpi apa aku semalam naik tujuannya menghina menghujat aku jadi bulan-bulan ini dibaca ini dibaca ini dibaca Hai ya Tangan coba besarin bangsa deli Yesus Febrez 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 Oh jesus vibrator Astagfirullah rajin eh boleh juga itu jadi beli itu sambil dipakai sambil bayangin dari muka Yesus ya boleh-boleh sepilarga pade sepilarga yang mana mukanya yang negrom itu tadi ada yang boleh itu tadi kan ada fotonya jadi kita tinggal bayangin muka dia jangan ada disitu aku cek 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 manusia berusikonya menunggankan manusia dapat sendiri tuh Tuhanmu terlihat katanya itulah Hai dah orangnya nggak ada udah jangan lagi ya udah kalau ada yang kurang ajar aja kita kasih yang kayak gitu kalau bisa diskusi baik-baik ya udah ayo Aduh ilmu tapi kayak gitu nggak bisa diajak diskusi ya udah kasih aja enggak kayak gitu ya teman-teman yang mau order silahkan lagi ada pro-pro ya ah ah gitu eh aku cek di Sophie nggak ada gambar Yesus pun Hai if dicari beneran orang bahaya nih hahaha 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 isai-isai bener gak sih ada gambar Yesus enggak hadapun pade itu sedot WC kenapa diam lagi kerja sedot WC hello sedotinjak ya silahkan hubungi saya itu stok terbatas soalnya ya ya cek harga pade cek harga cek harga itu dibicarakan lewat wala jangan di sini 300 pade masih moda takut besok murah ya 300 ya pade ya tuker skin care 4 lah nggak papa 4pcs 4pcs hai 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 aloha ikbar mana pendeta yang berkualitas gitu loh yang punya martabat ini enggak yang disuruh yang datang kayak gitu-gitu Hai pendeta siapa tadi Petrus tadi siang kabur Hai Petrus ya Petrus nombor Petrus pendek terus nabang sambil nunggu tembang promo dulu Bang YouTube kubanku ganteng kali abang hari ini iya nantilah itu setel ditutup sekarang habis ada oten teman-teman sekalian silakan di subscribe channel baluap TV dan juga channel muslima muslima apa itu punya Bunda Rahman muslim muslima baluap muslima apa ya kok aku kan kena peringatan Bunda Rahman hahaha ntar lagi pade ntar lagi pade yakin aku ntar lagi pade terus Umi Bicat siap-siap plan ah kena hai gara-gara mencari tumit aku enggak masalah mau dilaporin Allah itu aku cuman menunjukkan cara pendeta berkembang biak aja tanji ih makanya dialog baik-baik jangan hujat-hujat kayak kemarin tuh di tempatnya blogger permanen tuh hujat dia kan Nabi Muhammad mengawini anak angkatnya umur sembilan tahun dimana cari aja di Quran katanya Oh naik saya kan Yesusnya Allah pantas kulit mana datanya mana datanya ada di bibul cari sendiri saya bisa modarnya aduh iya segala sengaja lama-lamain Pak di aku yang kena report padahal Pak di yang menunjukkan rudal-rudal lekena sama relen yang enggak lah orang menunjukkan yang sampo eh yang ada di channel Aljul Kutri Muhammad Abbas jangan lupa klik subscribe buat pipi ya Iya ya sebentar coba Hai Assalamualaikum Bang Juma waalaikumsalam saya izin sedikit menyampaikan aja untuk kawan-kawan Kristen lepas itu saya turun untuk kawan-kawan Kristen ya untuk kawan-kawan Kristen ya untuk kawan-kawan Kristen silahkan kirim permintaan tapi typing dulu namanya bilang saya Kristen supaya dinaikan sama host yang pertama yang kedua kalau bisa kawan-kawan Kristen janganlah menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan kalian lebih baik naik dan bertanya gitu loh teman-teman Kristen betul sekali Oke Bang Suma aku izin turun ya Bang Suma Makasih Bang Suma ya sama-sama ya semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh tolonu putra Sanjaya coba kata-katanya terkutulah manusia menyembah mamat si pepi tolonmu naik kau bodohmu goblok eh ini nih saya kasih lihat kau gambar eh putra Sanjaya saya kasih satu gambar dia nikmati gambarnya ini putra Sanjaya ya Hai pos besarin dulu host satu kali mau kos eh putra Sanjaya teh nih keren liat nih 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 ih 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 tuh siapa itu disalik aslinya kayak begitu bun aslinya itu kayak begitu telanjang dia cuma kan di apa ya ditutup-tutupin aslinya kayak begitu karena itu disalik telanjang aslinya salik telanjang cuma oten-oten itu melakukan penipuan sampai ditutup-tutup pakai kolor kayak gitu aslinya enggak berkolor itu telanjang bulat itu karena dari kata kitona kitona itu pakai dalam bahasa Yunani originalnya kan dibagi-bagi itu kitona itu jadi ini ya jadi udah 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 bahaya itu di channel YouTube ada tumitnya itu dibawa itu sih kampret naiklah kalian diskusi itu yang forex udah aku jambang enggak mau naik dia dan nggak usah didengerin cuman ngomong aja monaik tapi rata-rata otenis ini enggak ada yang berani naik cuman beraninya di komen-komen bunuh diri kalau naik ada umimijan next ada di sisi regar selamat malam assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya silahkan Desi iya mau tanya dikit muslim Kristen muslim ya selanjut motornya bunyi halo halo jelas ya suaranya kecil suaranya kecil ini dibesarin loh udah ke udah lanjut ya minggu lalu kan saya naik motor tuh jadi sama-sama naik motor sama pengendara tahu-tahu uangnya jatuh uang pengendara lain pergi dulu di di Injil leh ya tadi menghina saya membela Islam Injil leh namanya Bang rumah bentar-bentar ini ada orang ngomong bentar ya jangan diserobot dulu bentar sabar-sabar ya Hai iya lanjut minggu lalu kan saya naik motor tuh jadi ada pengendara lain tuh uangnya jatuh tuh jadi saya udah ngejut tuh aduh uang gitu tapi enggak ketemu jadi saya bingung harus gimana gitu wang masukkan ke mesjid aja mbak begitu ya masukkan ke mesjid aja biar dia dapat pahalanya aduh aduh nice iya betul itu iya 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 sama-sama ya eh misalnya anda itu enggak punya beras ya kan memang butuh biaya dipakai enggak papa karena anda sudah berusaha untuk mengejarnya tapi kan enggak dapet tuh alamatnya enggak ada kecuali ada alamatnya dan sebagainya bisa kita telusurkan ini entah orang mana-mana nah itu opsi pertama bisa dimasukkan ke mesjid tetapi kalau memang anda betul butuh biaya misalnya ada anak sama sakit dan semangat bisa dipakai enggak papa itu halal itu atau anda di tiktok anda menemukan orang yang menggunakan baju jubah selendang merah joget-joget butuh koin boleh kirimkan koin hahaha hahaha kok tau sih nah thumbnail saya itu gimana gak tersapa orang pas sama-samah thumbnail saya nah mana nih ini anak kecil itu yang akun Kristen mana kok turun nah nih ini thumbnail saya nih gimana coba pengemis koin berkostum Yesus tebar fitnah lagi yaitu judulnya mesias palsu itu yang tadi anak kecil mana itu silahkan dikeslah gitu iya tadi dia apa katanya apa itu Bang Suma minta duit mau minum cucu bukan dia membela dia membela Islam di Komal Karisteng tapi dia diserang dengan kesini ya naik dulu pendengarannya susu aja saya kepikirnya Bang Suma haus mau nenen bilang gitu pikirnya tadi metak-metak Tuhannya otek netek pendengarannya netek aja yang penting jangan kaya Hesti pura-pura gedong Tuhan langsung mulut cek itu saya nengok itu ya ampun ini orang itu membuat siapa namanya yang krempeng itu nangis yang satu lagi oh iya 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 Coba praktekca open game praktek kayak mulutnya dibilang kayak gini dimana tertulis itu ya di mana tertulis ketanya aku bilang kalau memang baik nete kayak gitu Assalamualaikum Bang saya masih anak kecil tadi walaikumsalam di komal orang Kristen tadi saya diserang dan dia menjelekkan Islam dia mengatakan bahwa Allah itu pohon dan lain-lain ini anak kecil ini usianya berapa empat puluh berapa 14 tahun ini yang tadi di buka namanya apa beda-beda saya mengatakan coba-coba dapat sama Bang Zuma dia bilang silahkan Hai dia bilang agama piaga agamamu apa sayang Islam hanya ganti Kristen sobat sampai diangkat Oh nama akunnya Kristen oke Wah kecil-kecil udah pandai pula kau ya lelah perempuan ini kamu laki apa perempuan kan dek laki Wah keren mantap ini generasi-generasi perlu dipupuk ini ya betul-betul udah punya giroh ya kan yang penting giroh aja dulu kenapa bisa kenapa bisa ikut dunia debat kayak gini saya ingin menjadi dari pejuang Islam Allah Masya Allah Masya Allah nanti dapat hadiah dari Bang Jumat dek kirim aja DM nanti sahabat Bang Jumat ini DM kirim nanti nomor rekeningmu ada hadiah dari Bang Jumat itu enggak bisa masih kecil lah belum punya nomor rekening pekerja Oh belum punya tinggal di kota mana di Sulawesi Tenggara-sulawesi Tenggara dekat dari Surabaya enggak juga telinga mubang dekat dari kota Kendari dekat berapa kilo 200 200 ribung orang mana dia burung dah bombana bombana 200 kilo bisa enggak jalan kaki ke Kendari nanti kita bisa lah nggak bisa nggak bisa kenapa bisa nggak bisa jauh-jauh ketemu Aduh mau ya tinggal tinggal tempatnya Bang Jumat belajar kristologi disitu di didek Hai aku masih 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 masuk sekolah tanggal 5 sambil sekolah dong ah sekolah di Makassar sekolah di Makassar didek kristologi mau enggak biar kau nanti kayak Bang Jumat kau pondok ya pondok pondok pondok-pondok boleh pondok IT boleh Hai kok gratis gratis nah mau Hai tuh hafal Quran belajar bahasa Inggris belajar bahasa Arab Hai belajar komputer komputer Hai bisa ngaji enggak aku mau uang bisa-bisa siap sabar ya bisa ngaji bisa Alhamdulillah kapan mulai tertarik debat agama begini Hai anu pas nonton videonya Bang Jumat memang bagi Jumat penyakit ini bener-bener video yang mana banyak uang masyarakat yang perlu kita pupuknya gini Iya betul yang mana yang Hai yang Bang Jumat Veselia Oh iya yang tadi siang juga video itu yang dinonton Allahu Akbar Masya Allah keren 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 ya ya Bang udah tua Bang kaki aku boleh belajar enggak di tempat Abang lagi mana orang gigimu aja udah berakar gitu mau belajar kristalologi hahaha jadikan aku muridmu Bang itu empat belas tahun subhanum Hai anakmu aja kasih kirim ke Bang Jumat Mondok Hai hau tafiz dia dia itu adik nggak bisa Iya masalahnya pade anak gitu anak mama tahu enggak anak mama anak ketek tahu anak ketek jadi pas ini sama sekarang bukan jadi apa-apa Ma apa-apa Ma saya aja kalau misalnya nih main nih kita main ke mall gitu ya atau main kemana kalau mau ke toilet ya tunggu tunggu di depan toilet itu ya ampun disitu Iya pada udah ketik lho tunggu iya kalau misalnya karena dia tahu mamanya kadang enggak cebok hehehe kalau mamanya lagi sakit atau dia lagi sakit itu tidur bareng sama mamanya nanti kalau udah sembuh baru di kamarnya susah anak itu susah dibawa ke Medan aja kemarin aja kaki dia itu harus deket ke kaki kita jadi kalau kita agak jauh dicarinya pokoknya dia harus kena tandanya mamanya ada gitu anak-anak ketek Hai anak makanya pening itu oke iya makanya pening kalau misalnya rumah tangga bisa tadi pertanyaannya apa terus kamu jawabnya apa hai 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 bisa bangsa krisi misri-miss tadi pertanyaan dari pihak Oten apa terus kamu jawabnya seperti apa saya saya bertanya-tanya begini Apakah Yesus dilahirkan dan dia menjawab Iya lalu saya 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 balas jawab oh saya saya bilang jika Yesus dilahirkan maka gagal lah dia menjadi Tuhan karena keren pinter Oh mantap ini terdak sini lalu dia menjawab dia jawabannya kemana-mana lah hingga dia menuduh Allah itu adalah pohon pohon itu jawabannya itu jawaban putus asa dia itu ya karena Ananda ini mampu menjawab dia dan jawabannya itu langsung nusuk ke jantungnya gitu terus terus terapalagi terus-terus dia bilang dan dia bilang dia dia menuduh Allah itu pohon pohon kenapa bisa Hai apa dalam dasarnya katanya Hai Allah berbicara dari pohon Iya ya betul aturan kamu balik begini kamu ini sekarang bicara dari apa dari HP Oh berarti kamu HP gitu darahnya ya iya nah gitu hebat ada foto yang mungkin siapa pula lebih bunyi-bunyi ada foto apa ada foto yang menit yang bertulis Hai yang bertulis apa tadi saya lupa Hai teman-teman lupa lupa pergi saja di anak di akunnya Injil leh tulis aja in koma jil koma leh nanti-nanti ada saatnya nanti kubal balin dia sekarang saya pingin dengar Ananda ini mengaji boleh nggak aduh surat surat apa aja terserah coba surat surat apa ya Arna luah surat enggak bagus enggak apa-apa enggak papa enggak perlu bagus menunjukkan kalau orang Islam itu gini-gini saya kenapa Bang Juma minta seperti itu karena orang Kristen itu walaupun pendeta lima ayat nggak ada yang ngapal ya kan lima ayat bibel nggak ada yang ngapalah Coba orang Islam kamu hafal berapa ayat yo silahkan al-fatihah hafal nah coba bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin arrohhmanirrohim maliki huwibdinn inyaka naabudu'ayta naspa'im ihdinas siratul mustafiim siratul saltyna alamda alaihim gairil makdubi alaihim walak o aree maaf bin.masha Allah suha'ah sejuk sekali suaranya, bagus suaranya bakatnya luar biasa nah kalau di Bible ada enggak kemudian Dali yang sudah ditahu iya apa tadi? di Bible ada enggak data yang ditahu Dali enggak, enggak sama sekali buta Bible enggak tahu itu Bible Alkitab, Alkitabnya Kristen Alkitab tahu, tahu Alkitab nah contoh apa? contoh apa ya yang tahulah penting saya tahu itu Alkitab bukunya umat Kristen seperti Al-Quran tapi sebenarnya namanya bukan Alkitab dia curi nama Alkitab namanya itu Biblika atau Bibel atau buku kumpulan buku-buku gitu sampai kapan mau belajar mau ikut debat sampai kapan? sampai sampai semua umat Kristen tahu bahwa agama yang benar Islam Allah 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 mantap ini anak-anak bisa dibanggakan ini keren keren sampai orang Kristen tahu Islam agama yang benar enggak perlu mereka jadi Islam ya kan yang penting tahu Islam agama benar gitu ya Allah Akbar mantap mantap namanya siapa kalau tahu Miss namanya ya Ramizah Ramizah ya selain itu tadi pertanyaannya hanya satu saja atau ada pertanyaan lain kamu berikan ke mereka saya ingin bertanya lagi tapi sudah dikik aduh anak kecil pun dikik parah lawan anak kecil pun tak sanggup dikik pula itu aduh parah padahal anak kecil kan lugu akhir nanya ya sesuai dengan apa yang ada di pemikiran dia kan belum merti dalil ini itu lugu lah fitrahnya manusia itu tapi dikik parah iya 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 belajar terus ya jangan jangan berhenti belajar begini caranya siapa siapa namanya begini caranya ketika bang Jumah saya dan lain-lainnya itu menyampaikan ketika debat gitu kan ambil pulpen dicatat ini ayat ini begini ayat ini begitu caranya ya iya dicatatin semua biar tahu tadi juga bagaimana tadi juga ada sumuran ananda ini dari toli toli juga dari kendali yang cewek itu tadi cewek iya betul keren juga itu anu siapa sih sedot WC tuh lari dia tadi udah udah aku mau kerja dulu lari dia beliau yang ayam CW itu mau belajar Bible mulai besok ya takutnya dia nanti baca ya skill 23 itu gimana kalau ketemu ayat itu nanti tinggal dikasih kode aja bahwa data-data ini jangan dibaca jangan ini bagus bunyinya merosak ya saran saya satu mija jangan sampai eh jangan sampai begadang gara-gara begadang nanti sekolahnya terganggu Oh iya tuh iya kasih libur lah nanti kalau sekolah boku sekolah ya iya nah sambil lalu aja kalau ada waktu daripada kau main kemana-mana atau trek-trekan pakai motor mending nongkrongin kita dengerin catat apa yang kita sampaikan catatnya baik ayat Alquran baik itu Bible catat Insyaallah nanti kamu bisa nah coba-coba-coba perhatikan sedang berdialog dengan Kristen itu nada suaranya seperti apa Hai seperti menjelek-jelekkan enggak maksudnya maksudnya taruhlah misalnya disini ada Kristen kemudian nanda ini mau bertanya itu seperti apa caranya Hai apa tadi putus-putus ya misalnya bertanya kepada Kristen itu gimana caranya bertanya Hai saya apanya apanya misalnya mau bertanya kepada orang Kristen misalnya buktikan kepada saya bahwa anak Maria itu adalah Tuhan pencipta alam semesta beserta dalil Bagaimana caranya bertanya ayo saya mendengar saya mendengar Hai ya saya ikuti main rumah ya ya Hai ini buktikan bahwa saya buktikan bahwa anak Maria itu Tuhan ya 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 nanti kalau bertanya kepada otin itu itu nadanya harus benar-benar penekanan coba kamu buktikan kepada saya sekarang kalau apa yang dilahirkan oleh Maria itu adalah hakikat pencipta alam semesta disertai dengan dalil silahkan gitu ya belajar dulu belajar ya 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 jadi pelajari intonasi juga nanti lama-lama Bang Zuma Bang Sugi semuanya Umi pamit dulu ya terima kasih ya oke makasih mudah hati-hati di jalan terima kasih iya oke semuanya teman-teman di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh orang tua masih ada masih-masing dua-duanya ya kakak ada ada cewek ada cewek-cewek Hai cewek ada cewek Oh semantap sekali adiknya saya tidak punya adik karena aku cuma berdua itu bersaudara berarti oke hanya kenalin kembali Jumat Misa ini udah malam mungkin waktunya memang untuk istirahat tidur umpung nggak sekolah ya tapi besok belajar lagi ya Iya iya nggak usah Nenek nggak usah Nenek dulu di komal-komal Kristen ke komal Islam aja dulu belajar musiknya saya tidak terima masa-masa Tuhan saya dihina begitu Masya Allah 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 iya iya kalau naik bawah sapu lidi Hai hantam bibirnya kalau dia kurang ajar gitu tapi nggak boleh menghina ya ya jangan jangan bahkan menghina enggak boleh buat ini setiapnya menghina kok ya ya turun dah Hai ya Insyaallah Oke Ida ginting Selamat pagi Hai ida ginting iya sudah ginting Wow ida ginting Wow iya iya sana pagi iya Hai istri wajib tidak apa yang mau di apa yang mau disampaikan beruk Hai beruk perempuan iya kalau kalau karo itu kalau manggil kalau batakan baru-baru nah kalau untuk karo beruk kalau bolu kue Iya bener ya guys ya Iya bener itu monyet Wih saya nggak ngomong begitu beruk tadi mau ngomong monyet itu bodat makanya bang Jumang ngatain aku bodat sembarang aja nih orang oh bodas monyet bodas itu monyet udah-udah dengerin apa-apa kak apa kak apa kak Hai bukan kalau beruk itu suaranya kecil kali Hai oh suaranya kecil Kak kalau batak baru-baru kalau ke karo itu beruk eh apa beruk ginting Iya beruk ginting Hai beruk ginting Hai nah iya Hai menjua-jua Sudik suaranya kecil sekali suaranya kecil Oh kakak naik mau apa mau ditanya bertanya tadi mau tanya sama yang samping itu ya Kristen kan tapi orangnya ngomong apa sih Hai kakak Islam apa Kristen Oh Kristen mau nanya yang mana ya yang tadi sebelah saya Oh itu Islam itu cuma pakai nama Kristen biar dinaikin di tempatnya Bang Jum'ah katanya pengen Jum'ah sama Bang Jum'ah gitu itu sih namanya apa ya kayak sebenarnya itu nggak baik tahu iya itu itu betul saya setuju itu nggak bagus namanya netizen itu kak ya kalau udah terlalu nge-fan itu bisa berbuat gila ini baru nama aja ada yang lebih gila lagi kan namanya juga netizen kalau udah nge-fan gitu kan ya menurut agama yang saling-saling ya itu saling menghormati lebih baik gitu Oh iya iya kita menjatuhkan menjelekkan atau membandingkan itu salah tapi kan tadi dia naik enggak menjelekkan dan sepada saat naik kita juga tanya dulu agamanya apa Islam atau Kristen ditanya juga kenapa Islam Bang kata ya terus ditanya kenapa pakai nama Kristen supaya dinaikkan Bang Oke baik silahkan apa yang disampaikan pada saat dia menyampaikan dia tidak menghujat hanya dia bilang saya bertanya di rumah Kristen nggak salahnya dimana salahnya satu kian kau tidak mau ngapai kau naik kau mau curhat atau mau berdiskusi ini rum diskusi kau kalau naik cuma curhat menikau di bawah udah suara kau kecil kali Hai nah ini sama-sama orang Medan terang lono eh Hai apa hei komedan mana komedan mana-medan mana motokan kau Medan Madaku jelas lah tau lah Hai ayo berkelahi apa urusan kau apa urusan kau berdua nah jadi gini 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 yang nggak punya di edi 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 sinting dengarkan saya eh ida sinting dengarkan saya begini jadi kalau nama Kristen aja dipakai orang untuk niat baik anda keberatan bagaimanalah kami ini yang melihat Bible kitabnya orang Barat itu menggunakan istilah-istilah Islam di dalamnya itu kau pikir itu agamamu ini kok kayak gitu agamamu kita pun aja menggunakan kata Alkitab kata Allah ada di dalam kata Nabi kata Rasul roh kudus iman ada di dalam Injil apalagi syafaat apalagi soleh apalagi rasul apalagi roh apalagi kudus apalagi awal akhir Chris apa kafir hikmat hikmat Injil apa lagi musa musa ayat ayat ada semua di dalam dicuri masuk ke dalam ini orang menggunakan tulisan Kristen aja kau ngamuk eko mau keguguran aja kau wajar lah namamu sinting tidak sinting minoritas berlagu ya minoritas goto diri merasa tersakiti kali bapak sadar dia pencuri rampas sok-sokan pula kau namanya ginting bukan itu marganya bang oh sorry sorry namanya Ida HPnya kecil saya lihatnya sinting namanya Ida bilang aja aku langsung sinting karena dia langsung berantem saya lihat josini udah berantem nyeh 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 suaranya pelan ini lagi siksa kita nih yeh hehehe awak agencies apalah julini si semburit ini dari tadi dia nggak tahu agama-gama apa semburit selamat malam tidak pagi ini ще ini kan pantat kalo murid semurid itu murid . Hai dari tadi sebut pantat terus ini iya lagian Bunda Rama itu tahu burit itu dari aku Bang karena aku baca ayat tersebut itu apa Bunda burit itu pantat Oh iya aku baru tahu katanya Astagfirullah ya semburit ya tak pernah mampu ditaklapit ya saya saya soalnya pernah dengar tema semburit Oh berarti kau asing juga ya tentang burit-burit silahkan apa yang mau disampaikan itu ada di Bible atau gimana ya enggak ada semburit Bang di Bible apa yang menurut agamanya apa Kristen atau Islam 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 Oh apa yang mau disampaikan maku enggak dibawa jenis Islam ya dibawa aja ya terus ada bang ada bang kata semburit ulangan 2317 Bang diantara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti dan diantara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti semburit bakti itu sodomi Bang janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan alamu untuk menempati salah satu nazar sebab keduanya itu adalah kegejaan bagi Tuhan alamu jadi semburit itu arti dari so-do-mi-sol-mi berarti yang burit padeg burit semburit apa semburit 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 Hai ganti namamu Bang nanti ada mutangin kosodomi keren kali Ustadz Sugi Hai keren oke Hai terima kasih yang keren kitabnya Kristen ada kata semburit emang enggak diraguin Ustadz Sugi Hai God enggak maksud saya kerennya karena bisa hafal Bible tahu enggak lah sudah apal saya Bang baru tahu kau Bang Selamat malam kebut Hai ini ngeyaya dulu ngeyaya selamat malam agama Pak selamat malam saya Kristen Oh ya ya Bang saya mau tanya eh kenapa dia kita itu ada Taurat juga ya suaramu kok letoi kali Bang semangat dikit kenapa di Alkitab itu ada Taurat juga ya gitu ya Kenapa iya kenapa di Taurat juga ada tahu di curi diambil ditempel Bang punya yang berarti kalau di Alquran tidak ada yang kayak anu juga ya pencampuran gitu enggak ada bang ada mana ada Bang Jumah aja Bang Jumah biar nggak ngantuk dia ya jadi gini 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 kalau dalam Alquran itu cuman menjelaskan misalnya menerangkan tentang Nabi Musa Aduh naik-naik kok malah buka turunin aja lah pakai simbol-simbol partai itu turunin lah semoga lagi pada Bani Israel wa isqala Musa inni Rasulullah ilaikum ya itu menandakan bahwa Allah sedang menerangkan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus terlebih dahulu Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel wa isqala Musa likawmihi ya qawmi lima tu sunani wa qatta alamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu kulubahum wallahulah yahdil qawmaz pasqid Alquran menceritakan tentang keberadaan Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel Nabi Musa kemudian diberikan kitab berupa Torah itu aja diterangkan oleh Alquranul Karim berbeda dengan agama Kristen agama Kristen selain membahas Taurat mengambil terjemahan Taurat menempelkannya menjadi satu bundel menjadi clipping jadilah perjanjian lama dan perjanjian baru padahal itu tak ada hubungannya antara kitabnya orang Yahudi dan orang-orang Kristen tak ada hubungannya itu jadi binanya antara Alquran dan perjanjian baru Alquran tidak mengambil terjemahan kitabnya orang menempelkannya kemudian diatas Alquran sedangkan perjanjian baru kitabnya orang Kristen mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi agama Yahudi lalu menempelkannya menempelkannya diatasnya dan menamainya dengan perjanjian lama di bawah-bawah saja begitu yang bertanya siapa ya nyanyi 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 Oh ya Alkitab itu bukan kitab wahyu yang diwakilkan dari yang diatas oh bukan bukan itu hasil penyelidikan dan hasil tulisan sendiri jadi ya kalau tritunggal itu itu juga bukan dari Alkitab tritunggal itu dari Bible ya satu Yohanda 5 nomor 7 ya Ahi ada tiga yang bersaksi di surga katanya kan kemudian tritunggal itu adalah konsep yang dibentuk kemudian untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan kenapa? karena adanya kemudian makhluk yang datang mengaku sebagai bintang timur begitu nah sedangkan nabi-nabi termasuk Yesus itu mengajarkan tauhid satu Tuhan la ilaha illallah itu yang diajarkan Yesus di dalam Matius di dalam Yohannes 17 nomor 3 gitu oh iya bang bang makasih bang nanti saya pelajari tuh Bible usia berapa tahun nyanyi 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 berapa tahun 17 bang 17 agama dari Kristen protestan protestan kenapa mau belajar mendalami itu sudah ragu iya pak saudara ragu ragunya kenapa ini kayaknya orang orang Sulawesi juga ini udah pernah naisi tapi namanya kok nyanyi 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 gitu hanur akun kedua nyanyi nyanyi banget ye 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 orang Makassar kah iya bang orang Makassar di mana Ki tinggal di Makassar sudah menjelaskan kesedihan eh dekat rumah gitu iya dekat rumah Ji Ki ya ketemu langsung maki paeng bawa Biblenya bukan Ji yang pernah datang di saya di kantor ini mengaku anaknya pendeta bukan ketemu bareng rumah mengaku anaknya pendeta mengaku lari dari rumah saya kasih biaya saya kasih ongkos untuk ngekos tau-taunya saya pulang lewat Pai eh bukan lewat kompleks apa ini Manikwaya ada gereja disitu di Auri depan Auri gereja Auri eh kuliat ke masuk di gereja bagaimana itu bukan gitu sudah dianung gitu biayai iya karena dia datang katanya diusir dia temui saya di kantor dia tahu saya apologet dia tahu tempat kerja saya dia datang masih kuliah tapi sudah masuk islami diusir dari rumahnya atau uang tapi tau-taunya masih ke gereja saya dapat di gereja ya gimana tidak kuat itu iya iya entahlah saya tidak tahu itu dirimu atau dirimu Bang Suman iya 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 i Pintar Pintar sekali Ini tanda-tanda Tanda-tanda muallab ini Kalau anak-anak muda kayak begini Cerdas sekali Tidak mungkin Tuhan mengutus Tuhan Walaupun Tuhan bisa semuanya Tapi mungkin Tuhan tidak bisa merendahkan dirinya menjadi manusia Betul artinya Tuhan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan Begitu, betul itu Tuhan itu bukan wujud Tidak bisa dilihat kan Kalau dalam bahasa Islam Tuhan itu wujud Tapi wujud bukan dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Arab artinya ada Tuhan itu ada Iya ada tapi Bisa dilihat Yesus mengatakan dalam Matthew 5.37 Betul Mari kita bersyahadat Waduh Saya masih di keluarga yang sangat amat Kristen Biarkan aja Nanti begitu Dirimu syahadat Mereka juga melihat Kamu semakin baik Semakin hari semakin baik Mereka akan ikut Dimana ya bang Dimana ya bang Susah juga Kenapa bisa SMA 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 mana kik Angkasa Angkasa Iya Takut bang Kayaknya kalau kuliah mungkin bisa memang ambil langkah itu kalau kuliah Amin Belajar terus ya Belajar Saya lihat-lihat bang SMA juga live setiap hari Banyak kok orang Kristen yang marah-marah juga Ada yang Kooperatif Begitu Insya Allah Tapi kenapa orang Kristen suka Apalagi Mengejek Kayak Apalagi menyembah batu Batu begitu Emang menyembah batu betul kabang Atau Sebagai hanya anu Sebagai itu penunjuk Apakah itu Iya Jadi umat Islam itu Ada yang Di Islam itu ada yang disebut Akidah Ada yang disebut Mu'amal atau syariat Jadi akidahnya umat Islam itu Adalah Tuhan itu satu Tuhan itu tidak dilihat Tuhan itu bukan makhluk Tuhan itu tidak serupa dengan apapun Itu akidah Nah Sekarang syariatnya Islam Tata cara ibadah Salah satunya adalah menghadap ke Qiblat Gitu Jadi bedakan Berbicara mengenai Tuhan Berbicara dengan ibadah Tuhan kami itu Allah Tidak serupa dengan apapun Jadi tidak bisa kemudian Dikatakan Islam menyembah ini Islam menyembah ini Tidak bisa Apalagi menyembah batu Itu masuk ke dalam kaidah ibadah Materi-materi ibadah Kenapa umat Islam kemudian Sujud menghadap Qiblat Karena itu perintah Kami satu Membuktikan bahwa Tuhan itu satu Maka kami menyembah hanya kepada Yang satu Tuhan Yaitu yang menciptakan alam semesta ini Adapun kami sujud menghadap sana Karena mempersatukan hati kami Makanya umat Islam itu Persatuannya kuat Karena hatinya juga satu Seibarat satu tubuh umat Islam itu Maka mereka beribadah kepada satu titik aja Sebenci-bencinya kami Sesama Islam Toh Ibadah kami Arahnya sama Tuhan yang kami sembah Sama-sama Allah Jadi ngapain kita Memusuhan Bстран Sautaku Nye-nyek Nye-nyek Oh iya Makas merti Orang Orang tuannya Ketanya Pelayan gereja di Sistine Ya Nyanyek Iya Majelis Oh majelis Tapi kah orang Apa Tatar Asli Makassar Setelah Bapak Tatar Bapak Tatar Pantus Oke-oke Banyak belajar ya Ikuti Ya saya Ikuti saja Belajar-belajar Oke ya kita diskusi dulu ya Udah ada auten Si Natan ini Oke sebelum kenatan Ucok Simajuntak ya Bentar dulu Selamat malam agama apa Ucok Simajuntak Ya selamat malam Assalamualaikum Agama apa bang Assalamualaikum Waalaikum Oke Kita mau diskusi ya Soalnya dari tadi gak diskusi Oke bang Halo Nanti ya bang kita sambung ya Natan aja dulu ya Natan silahkan Saya menangkap tadi Sekilas baru bergabung bahwasannya Islam itu bersatu Sebenci-benci Sebenci-benci Tapi satu Syariah kan begitu Betul Tapi faktanya sampai sekarang Kalau anda Jujur ya bro Itu timur tengah itu Arab sekililingnya itu Mereka itu tidak ada Kesatuan Malah mereka saling memusuhi Dibandingkan Kita mau jujur ini diskusi ya bro Dibandingkan dengan negara-negara Kristen mayoritas Jerman, Inggris, Amerika Sekitarnya itu Australia semua yang Mayoritas sesama Kristen Itu tidak pernah terjadi Saling kafir-mengkafirkan Sementara Yang Mayoritas Islam Di timur tengah sana Itu gigit-gigitan Itu bagaimana tanggapan Kamu tahu Irlandia Irlandia sama Inggris Itu sampai sekarang Konflik Protestan Iya Konflik itu bukan berarti Sampai kepada rananya Kafir-mengkafirkan Sehingga Oh Bukan kafir-mengkafirkan lagi Bunuh-bunuhan Seperti Sunni Sama Siah Kan Sampai sekarang Kan tidak ada Kurakurnya bro Siah itu kan Bukan Islam Nah itu tadi Menurut kalian Menurut kalian Kalian yang gak Islam Kalian yang kafir Menurut dia Itu masalahnya Jadi kalau anda bilang Tadi framing seperti itu Di lapangan faktanya Seperti itu Dan yang paling menyakitkan lagi Orang-orang yang TKW kita Kalau di negara-negara Arab sana Walaupun agama Islam Yang kita kirim ke sana Cenderung mereka Mengalami pelecehan seksual Coba Itu bagaimana pendapat anda Kalau Kalau protestan dengan Katolik Mengakur segereja Pernah Katolik Mengakur Kristen Yang dimaksud Gini tunggu Sabar dulu Yang dimaksud Kemudian bersatu itu Mat Islam Karena di dalam Al-Quran itu Memang sudah sangat jelas Diterangkan Bahwa mat Islam itu Ya Semakin mereka Mencintai Allah Allah akan Menanamkan Rasa kasih sayang Di dalam hatinya Itu fakta Kami saling menyayangi Satu sama lain Kalau ada pertikaian Itu bukan karena Faktor agama Pasti kemudian Mereka itu Ada faktor Sentimen Politik Ekonomi Bisnis Dan seterusnya Itu bukan karena Al-Quran Mereka ribut Bukan karena Nabi Rasulullah Mereka ribut Itu pasti tuh Tapi kalau kalian Beda Menentukan Yesus itu Tuhan Atau hanya utusan Tuhan Kalian Beda Makanya Kenapa Kenapa muncul Protestan Apa alasannya Protestan Itu muncul Karena Protes terhadap Roma Katolik Muncul lagi nanti Sekte baru Karena protes Kepada Yang lebih tua Itu di agamamu Kalau di kami Tidak Kami tetap Penyembahannya Kepada Allah Dan menjadikan Nabi Rasul Muhammad Sebagai Nabi dan Rasul kami Tidak ada Pertikaian Tidak ada Pertentangan Tentang itu Kalau ada Pertikaian Mungkin karena Faktor ekonomi Atau karena Faktor politik Atau karena Faktor bisnis Dan seterusnya Belakangnya Kapir juga itu Ya gimana Belakangnya Kapir juga itu Yang bikin Kisro itu Di Timur Tengah Ya Atau Adu domba Dilakukan oleh Kapir Laknatullah Kenapa Bisa begitu Karena kapir Ini kan Pembuat Senjata Pembuat Rudal Pembuat Tentang Mobil Perang Pesawat Tempur Kalau tidak Tercipta Perang Adu domba Senjata Senjata Mereka Tidak Laku Maka Mereka Kemudian Bikin Adu domba Tipu-tipu Luslihat Namanya Juga Pengikut Setan Sama Seperti Irak Kemarin Di Fitna Irak Ini adalah Produksi Rudal Pemusnah Masal Tapi Faktanya Tidak Ternyata Apa Cuman Buminya Yang mau Dicuri Sama Negara Kafir Laknatullah Namanya Penganut Agama Setan Kan Gitu Ya Jadi Mereka Mengupayakan Supaya Negara-negara Islam Ini Berpolitik Dan Mereka Sali-serang Satu sama Lain Siapa Pelakunya Pengadu Domba Ini Ajaran Penyembah Setan Itu Fakta Itu Fakta Itu Fakta Sedangkan Orang Kristen Penyembah Bintang Timur Itu Antara Katolik Dan Protestan Itu Tidak Bisa Satu Tempat Ibadah Menyembah Kepada Apa yang Mereka Sembah Tidak Bisa Tidak Bisa Kenapa Di Kristen Itu Agama Bisnis Kristen Itu Agama Agama Pulus Jadi Persaingan Jemaat Itu Berdampak Kepada Dompet Kalau Di Islam Tidak Namanya Juga Agama Setan Jadi Selalu Kekuatan Yang Mendukung Di Dalamnya Itu Adalah Uang Makanya Rebutan Jemaat Itu Yang Terjadi Di Agama Penyembah Bintang Timur Begitu Saudara Natan Oke Saya 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 Nangkap Poinnya Dan Memang Gaya-gaya Debat Dialog Bang Jumai Dari dulu Kayak gini Oh iya Memang Terhadap Penyembah Setan Saya Harus Keras Memang Agama Setan Penyembah Setan Betul Betul Nah Jadi Kalau Saya Bilang Seperti Ini Bagaimana Contohnya Agama Yang Munculnya 600 Tahun Setelah Yesus Datang Yang Sumbernya Yang Disebut Allah Itu Entah Datang Dari Mana Pesannya Itu Dari Wahyu Dari Wahyu Jibril Tapi Isinya Pesan Tersebut Sama Dengan Bible Sebelumnya Itu Bisa Saja Saya Bilang Wahyu Setan Anda Tersinggung 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 Karena Saya Tidak Menyembah Setan Yang Anda Tersinggung Itu Karena Tuhan Mengaku Bintang Timur Wahyu 22 Nomor 16 Wahyu 22 Ayat 16 Itu Berbeda Dengan Bintang Timur Yang Dia Saya Apa Bedanya Apa Bedanya Bedanya Biar Saya Tahu Bedanya Bintang Timur Yang Dia Saya Itu Dalam Tradisi Yahudi Itu Penyebutan Kepada Helel Bin Sebutan Iblis Lucifer Lucifer Nah Sementara Bintang Timur Yang Gilang Gemilang Ini Jadi Seperti Ini Contoh Seperti Akulah Terang Terang Ini Bisa Terang Yang Baksu Buktikan Buktikan Dulu Buktikan Dulu Bahwa Lucifer Dan Yang Makhluk Mengaku Sebagai Bintang Timur Itu Beda Coba Buktikan Saya Bidah Berbeda Jelas Berbeda Bintang Timur Bintang Timur Bintang Timur Yang Gilang Gemilang Adalah Bintang Timur Yang Original Sementara Yang Disana Hanya Menyamar Menyamai Allah Seolah Dia Menjadi Terhebat Terhebat Di Antara Semua Malaikat Mengaku Bintang Timur Ternyata Dia Jatuh Berbeda Disitu Jatuh Setelah Timur Yang Gilang Datang Kepada Pulau Patmos Mengaku Siapa 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 Datang Mengaku Bintang Timur Siapa Yesus Kristus Tuhan Kami Tuhan Dari Firmannya Dia Menjadi Hakim Anda Boleh Baca Wahyu Sampai Habis Justru Karena Itu Bintang Timurnya Mengaku Hakim Bukan Bintang Timurnya Memang Bintang Timur Itu Ketika Nanti Jadi Hakim Apa Dimana Yesus Ketika Dia Datang Di Tengah Bani Israel Mengaku Sebagai Bintang Timur Pernah Kenapa Bintang Timur Buktikan Buktikan Dimana Yesus Pernah Mengajarkan Kepada Muridnya Bahwa Akulah Bintang Timur Dimana Yesus Bahkan Seketika Dia Masih Hidup Bukan Hanya Sekedar Bintang Timur Mana Buktikan Dia Bahkan Mengajarkan Bahwasannya Aku Dan Bapak Itu Satu Lebih Daripada Bintang Timur Bintang Timur Itu Terlalu Kecil Buktikan Buktikan Dulu Dimana Yesus Mengatakan Dimana Di Wahyu Di Wahyu Dikatakan Di Anak Domba Jadi Ini Sebutan Sebagai Bintang Timur Anak Domba Allah Itu Sebutan Kemuliaan Buktikan Dulu Buktikan Anda Menafsirkan Kitab Saya Tidak Menafsirkan Anda Buktikan Dimana Yesus Pernah Mengaku Dia Adalah Bintang Timur Sebelum Dia Terangkat Ke Langit Mana Buktikan Tidak Harus Mengaku Bro Yesus Tidak Mengaku Berarti Makhluk Makhluk Yang datang Mengaku Bintang Timur Itu Siapa Tidak Ada Makhluk Itu Penglihatan Yang langsung Yesus Sendiri Datang Memberitahukan Bahwasannya Dia Adalah Bintang Timur Dimana Yesus Pernah Mengaku Bintang Timur Sebelum Ada Pengakuan Dan Tuduhan Fitna Makhluk Datang Akulah Yesus Tunas Taud Bintang Timur Itu Dimana Yesus Pernah Mengajarkan Ini Ini Semana Anda Anda Menghujat Kitab Wahyu Disini Saya Tanya Anda Berani Mengatakan Itu Iblis Jelas Itu Iblis Jelas Iblis Tanya Seulang Lagi Pernah Tidak Yesus Ketika Datang Kepada Bani Israel Mengaku Bintang Timur Pernah Enggak Jujur Mengapa Juga Ada Banyak Juga Yang Tidak Tanya Mengapa Juga Saya Tanya Semu Pernah Yesus Mengaku Sebagai Bintang Timur Kepada Murid Bani Israel Pernah Enggak Maksudnya Yesus Ke Bani Israel Kepada Murid 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 Bukan Ke Israel Murid Yaitu Bani Israel Mana Murid Yang Bani Kamfred Tidak Ada Sekarang Saya Ulang Lagi Pernah Tidak Yesus Mengajarkan Bani Israel Kalau Dirinya Adalah Bintang Timur Pernah Enggak Di Selama Hidupnya Tidak Ada Ketika Alhamdulillah Menampakkan Diri Ada Sekarang Yesus Mengatakan Dalam Matis 24 Men 24 Sebab Yesus Palsu Akan Datang Yesus Yang dimaksud Yesus Itu Yang Mana Jawab Yesus Palsu Itu Yesus Artinya Juru Selamat Palsu Itu Pandah Pandahian Pandah Pandahian Kitabmu Jelas Mengatakan Bahwa ketika Penyesat Itu Datang Dia Akan Menggunakan Namaku Dan Mengatakan Akulah Dia Itu Siapa Muhammad Itu Nenek Muki Per Orang Sesat Kau Nah Sekarang Yesus Mengatakan Abad Kemana Yang Ngaku Nabi Muhammad Di mana Nabi Muhammad Pernah Mengaku Sebagai Mesias Tunjukkan Dalilnya Dia Mengaku Sebagai Utusan Allah Kan Dimana Dia Mengatakan Dimana Dia Mengatakan Dia Mesias Coba Utusan Allah Itu Sama Dengan Mesias Tidak Ada Yesus Mengatakan Waspadalah Kepada Mengaku Sebagai Utusan Allah Yesus Mengatakan Waspadalah Sebab Mesias Mesias Palsu Artinya Yesus Yesus Palsu Siapa Yesus Palsu Orang Yang Mengaku Sebagai Jurus Palsunya Aku Tanya Samamu Mana Yesus Palsunya Menurut saya Muhammad Nenek Nenek Muki Makanya Kau Bersunat Supaya Otakmu Terbuka Disitu Jelas Dikatakan Dalam Atlus 24 Nomor 24 Mesias Palsu Dan Nabi Palsu Itu Mengaku Bertemu Dengan Yesus Palsu Itu Siapa Pelakunya Sekarang Coba Wahyu 22 Ayat 13 Itu Menurut Anda Apa Yang Anda Tapsir Disitu Sekarang Terserlalu Jauh Anda Sudah Mengakui Yesus Yang Asli Dengar Yesus Yang Asli Tidak Pernah Mengaku Sebagai Bintan Timur Misias Atau Yesus Palsu Mengaku Bintan Timur Tidak Yesus Mengatakan Dalam Lukas 10 Nomor 18 Aku Melihat Iblis Jatuh Dari Langit Seperti Cahaya Cacau Bintan Timur Itu Cahaya Cacau Cacau Ini Guru Tololigie Ini Ada Tapsir Sesudah Hati Menyembah Lucifer Menyembah Bintan Timur Wahyu 22 Anda Sudah Mengakui Yesus Tidak Pernah Mengaku Sebagai Bintan Timur Lalu Kenapa Ada Makhluk Mengaku Aku Yesus Bintang Timur Siapa Itu Yesus Sendiri Dari Mana Anda Tahu Dari Ayat Wahyu 22 13 Yesus Mengatakan Dia Akan Datang Nanti Di Akhir Zaman Ditandai Dengan Bintang Bintang Berjatuhan Dan Langit Berguncang Itu Kata Yesus Dalam Matius 24 Nomor 27 Camkan Sebab Kedatanganku Nanti Ditandai Dengan Cahaya Yang Bersihar Dari Timur Sampai Ke Barat Berarti Yang Datang Kepada Paulus Ngaku Sebagai Yesus Itu Adalah Yesus Falso Itulah Bintang Timur Lucifer Anda Menghujat Anda Menghujat Itu Menghujat Itu Menghujat Kecuali Anda Dengar Dengar Nomor 11 Malaikat Berkata Yesus Yang Terangkat Ke Langit Kamu Akan Melihatnya Datang Dengan Seperti Engkau Melihatnya Ke Atas Berarti Yesus Turun Untuk Keduanya Bersama Dengan Jasad Berarti Yang Datang Hanya Suara Itu Siapa Yang Datang Hanya Suara Akulah Yesus Yang Kau Ania Itu Siapa Siapa Itu Siapa Nanai Logiper Itu Siapa Yang Datang Aku Seperti Yesus Yesus Mengatakan Yesus Mengatakan Sebelum Dia Terangkat Ke Langit Apa Dia Katakan Waspadalah Kepada Nabi Palsu Yang Mengaku Bertemu Dengan Yesus Palsu Ayo 20 tahun Dengan 20 tahun Setelah Yesus Terangkat Ke Langit Muncul Makhluk Mengaku Yesus Itu Siapa 70 tahun Setelah Yesus Terangkat Langit Ada Makhluk Datang Mengaku Sebagai Bintang Timur Itu Siapa Jumat Wahyu 223 Siapa Ini Iblis Juga Wahyu 223 Silahkan Anda Bacakan Silahkan Saya Bacakan Wahyu 23 Silahkan Bule 12 Sesungguhnya Aku Datang Segera Dan Aku Membawa Upaku Untuk Membalaskan Kepada Setiap Orang Menurut Perbuatannya Aku Adalah Alpha Dan Omega Yang Pertama Dan Yang Terkemudian Dan Yang Air Ini Lucifer Juga Yes Inilah Lucifer Yang Ingin Menyamai Tuhan Baca Yes Coba Kau Tunjukkan Kepada Saya Ini Berdebat Coba Kau Tujukan Ini Penyembelus Sipur Diam Dulu Penyembelus Sipur Diam Coba Kau Tunjukkan Pada Saat Yesus Mengajar Kepada Murid Murid Yesus Pernah Mengaku Sebagai AO Alpha Omega Silahkan silahkan oke oke silahkan dimana Yesus bernyata begini satu-satu penyembahan Lucifer satu-satu ngomong beginilah akibat kalau tiap hari dibaptis ya Bang Natan jadi kasihan sekali buktikan dimana Yesus pernah mengaku Alfa dan Omega buktikan dimana Yesus pernah mengaku aku akulah awal aku lahir buktikan gimana Yesus pernah mengaku bintang timur buktikan buktikan saya mau buktikan bisa silakan silakan jadi bang Suma tiap hari dibaptis silakan airuduk airuduk baptis dia tiap hari dia baptis artinya apa eh baptis artinya apa mau kembali ada masalah lupa iya baptis artinya apa jawab baptis artinya apa airuduk airuduk artinya baptis artinya apa ayo airuduk artinya airuduk ya sudah basar bahlun eh saya mau buktikan silakan anda buktikan Yesus pernah mengaku Alfa dan Omega Yesus pernah mengaku bintang timur buktikan iya saya mau buktikan silakan Bang Jum'ah ya kenapa kau enggak pernah masuk ke kumal kami lagi silakan kenapa dikandang terus kau yang enggak terima kau yang takut eh bang Jum'ah enggak ada enggak pernah lagi silakan 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 dimana Yesus pernah mengajarkan bantuan kepada Bani Israel kalau dirinya adalah Melaleh bin Zakhar ayo silakan udah kalau kau nggak mau itu udah turun kau udah selesai banyak cerita kau Natan itu mana mana jawabannya dimana Yesus selama tiga tahun mengajar dia mengatakan dirinya adalah Alfa dan Omega akulah awal akulah akhir dia atau Aho 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 Oke biar saya jawab makanya gini Bro ya Nah dimana anda jangan langsung menghujat berani-berani mengatakan itu Lusifernya ya Lusifernya dimana buktikan Dengar letihnya yesus mengetahkan dirinya sebagai Alfa makanya dengar saya membuktikan Yesus ketika di bumi dia memang datang sebagai inkarnasi sebagai manusia tapi segaligus memiliki hakikat ilahi dimana hakikat ilahinya dimana hakikat ilahinya dimana hakikat ilahinya mana tunjukkan nanti saya tunjukkan nanti saya tunjukkan sekarang sekarang nanti tunggu dulu saya lanjutkan ini yang harus saya kasih tahu ketika dia naik ke sorga dan setelah dia bangkit dari kematian maka hakikat ilahinya yang berkata aku adalah Allah dan Omega jadi perhatikan perhatikan saya ajari ngarang bebas ini pendeta yang ngajari bro ya ngarang bebas pendesta ternyata ini jadi ketika anda menghujat ayat ini dari iblis pada sungguh kejam bro sungguh kejam memang setan yang kau sampai itu setan buktikan buktikan ini justru kalau itu Yesus buktikan justru karena Yesus dalam hakikat ilahinya itu bahwa kuasa ini tuh ini yang kau sampaikan Yesus dalam hakikat ilahinya bukan seorang yang menyampaikan pada Yesus ayat ini ini dengar dimana Yesus pernah mengajarkan dirinya punya hakikat keilahian dimana di ayat ini di ayat ini dia mengajarkan hakikat hakikat ilahinya Yesus mengajarkan dirinya adalah hakikat keilahian dimana ketika masih hidup maksudnya atau setelah terangkat setelah terangkat Yesus tidak ada lagi menyatakan firman kenapa di dalam ulangan sorry di dalam Yohannes 17 nomor 8 segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan tidak ada lagi firman ngarang ini ngarang bebas Yohannes 17 nomor 8 baca itu bukan begitu maksudnya itu bukan begitu maksudnya aduh Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim penyembah setan penyembah setan penyembah setan penyembah setan dimana Yesus mengatakan bahwa dia masih punya firman ayo ini dia wahyu 22 ayat 12 dikatakan sesungguhnya justru yang berbicara itulah Lucifer Lucifer inilah yang berbicara aku adalah Alfa dan Omega yang pertama dan kemudian ini menghujat itu Lucifer yang ngomong saya begitu bukan Yesus ya cuma anda mewakili seluruh Islam atau seluruh ustad ini ngomong saya mewakili diri saya saya sebagai seorang apologet oh tiga ribu saya menghujat tunjukkan tunjukkan mana hujatan saya anda menghujat dan menafsir ayat mani di posisi Yesus mana hujatan saya Yesus mengatakan sebelum terangkat ke langit akan muncul Yesus palsu nah ini Yesus palsunya nih bu itu kan mau anda aku datang segera aku akan membawa upaku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya aku adalah Alfa dan Omega pertama dan kemudian ini Lucifer yang ngomong suka suka anda memang suka suka anda dimana Yesus pernah mengatakan ini dimana Yesus pernah mengatakan ini dimana Yesus pernah mengatakan ini dimana segala firman telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dimana firman ini pernah diucapkan oleh Yesus bro sejak Yesus ke sorga dia sering menampakkan diri nah justru itu justru itu setan juga justru itu Yesus mengatakan waspadalah sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan Yesus mengatakan apabila ada orang yang berkata ada Yesus disini ada Yesus disana jangan kau percaya ayo berarti ketika anda mengatakan ada Yesus datang mengaku dari surga saya tidak percaya dong saya kan waras memang kalau ada manusia yang mengaku dia juru selamat dan nabi dari Arab apalagi ya memang nggak perlu dipercaya di dalam Matius 24 itu tidak berbicara seperti itu di dalam Matius 24 dia ceritakan jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun bertemu dengan aku di dalam penjara jangan kau percaya sebab kedatanganku yang kedua ditandai dengan cahaya yang berkila dari timur sampai ke barat ayo ayo siapa yang pernah ke padang gurun mengaku bertemu dengan Yesus siapa 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 ayo siapa yang pernah di dalam penjara bertemu mengaku bertemu dengan Yesus siapa Papa siapa Paulus kalau makanya kau baca dalil katanya pendesta kok larinya ke pendusta udah jadi anda anda tadi mau ayatnya bawasannya dimana Yesus mengatakan dia mau muncul menampakkan diri dimana 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 matius 18 ayat 20 matius 18 ayat 20 ayat 20 oke kita baca apa yang dikatakan disana itu tak ada sama sekali bahwa dia akan menampakkan diri kepada orang yang ada zaman dia hidup atau sesama dengan dia sempat dimana dua orang tiga orang berkumpul dalam aku disitu aku ada di tengah-tengah mereka ini ada di tengah mereka bukan data mengajarkan dirinya sebagai Tuhan tidak data mengajarkan dirinya sebagai bintang timur maksudnya maksudnya disini orang berkumpul dalam nama Yesus pasti Yesusnya ada disana kenapa karena mereka mengatakan mengimani dan mengajarkan dan mengamalkan ajaran Yesusnya bukan mengamalkan ajaran Lucifer mana 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 buktikan disitu dia mengatakan saya buktikan ya perhatikan ya bro ya silahkan silahkan dimana dua tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini lagi hidup Yesus ngomong inilah omnipresent mahadir yee maha hadir yee maha hadir di situ di situ tidak berbicara mengenai bahwa dia akan hadir enggak ada cerita-cerita apabila saudaramu dengar 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 apabila saudaramu berbuat dosa tegurlah di bawah empat mata jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatkannya kembali jika ia tidak mendengarkan engkau bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan kemudian baru ayat 20 nya tidak ada hubungannya dengan bintang timur paham bro ya bawasannya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bawasannya ketika kamu berkumpur dalam nama ku di situ aku ada di tengah-tengah mereka artinya omnipresent mahadir jadi waduh tunggu dulu dong kasih waktu kamu kan panjang ngomong perhatikan dulu bro jadi ketika Yesus dalam keilahiannya bangkit dari antara orang mati kebangkitannya itu dia sering memunculkan diri kepada bahkan sampai hari ini banyak orang melihat penglihatan Yesus dan bertobat ya itulah Yesus Yesus palsu itu karena Yesus mengatakan karena Yesus mengatakan barang siapa jadi apabila ada orang berkata ada Yesus disini apa kata Yesus jangan kau percaya jelas kok disitu danilnya Yesus jangan kau percaya bro bedanya kalau iblis yang datang kita jadi tukung kawin kawin sana kawin sini tapi kalau Yesus yang original datang bertobat tinggalkan dosa tidak tidak ada kesitu tidak ada kesitu danilnya enggak ada eh eh bukti agak itu dalilnya dalilnya Yesus palsu ketika dia datang dia mengajarkan memanggil Yesus Tuhan bermujisat pakai nama Yesus jangan kau tipu-tipu disini jeng enggak ada kayak begitu tuyul udah menghujat ini hei dikatakan terlalu sering menghujat loh bro eh memang kamu itu iya kamu itu iya jadi perhatikan ya ini keilahian Yesus yang berkata aku yang berkuasa akan kubri upah kepada siapapun menurut perubahan